Bismillahirrohmanirrohim, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Tinggal menghitung hari jelang masa jabatan Presiden Jokowi habis pada 20 Oktober 2024 mendata. Inilah rangkaian panjang perjalanan karir Jokowi dari orang biasa yang berjualan kayu hingga dua kali pimpin Kabinet Indonesia Maju. Lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961, Jokowi merupakan anak sulung dari pasangan Noto Miharjo dan Suji Admi. Ia dan keluarganya hidup jauh dari kata mewah, berlokasi di bantaran Kalikaranganyar, Solo, dengan biaya hidup dari sang ayah yang berjualan kayu. Meskipun masa kecilnya bisa dikatakan cukup sulit dan keras, namun ia berhasil menyelesaikan pendidikannya, bahkan hingga dirinya mendapatkan gelar insinyur setelah merampungkan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Lulus kuliah, dirinya pernah bekerja di salah satu perusahaan di Aceh. Namun tak lama ia memutuskan kembali ke kampung halamannya dan bekerja bersama sang paman di bidang perkayuan. Hingga pada tahun 1988, dirinya memberanikan diri membuka usaha kayunya sendiri dengan nama Sivira Kabu yang diambil dari nama anak sulungnya. Lalu bagaimana dengan perjalanan karir politiknya? Berbeda dengan pengalamannya di bidang kayu mebel yang sudah puluhan tahun, awal karir politik Jokowi dimulai pada tahun 1998 saat dirinya masuk menjadi bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Hingga pada 2005, ia dicalongan menjadi wali kota Solo bersama pasangannya FX Hadi Rudiatmo. Pertama kali terjun ke pemerintahan, ia dan pasangannya pun menang sebagai wali kota dan wakil wali kota Solo periode 2005 sampai 2010. Pencapaian yang mengesankan selama menjabat itu pun membuat warga Solo kembali memilihnya menjadi wali kota untuk periode kedua, bahkan dengan perolehan suara pemilu mencapai 90,09 persen. Rekam politik yang bagus pun membuat Jokowi kembali diantarkan partainya, maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahaya Purnama atau AHOK dari Partai Gerindra. Meskipun sempat tidak diunggulkan, nyatanya keduanya bisa memenangkan kontestasi dan memimpin Jakarta pada tahun 2012. Baru sekitar dua tahun menjabat, dirinya pun kembali dicalongan PDIP untuk maju dalam pemilihan presiden tahun 2014 bersama pasangannya Yusuf Kala. Dengan program belusukan andalanya dan pencapaian lainnya saat menjabat, ia pun kembali memenangkan pemilu dan menjadi presiden ketujuh Indonesia periode 2014 sampai 2019. Tidak berhenti di situ, Jokowi kembali terpilih sebagai presiden Indonesia bersama wakilnya Ma'ruf Amin pada periode kedua dirinya menjabat, yakni 2019 sampai 2024, mengalahkan default dua periodenya Prabowo Subianto. Lalu, apa saja pencapaian infrastruktur selama Jokowi menjabat sebagai presiden dua periode? Tunggu part selanjutnya di Antara News ya! Jokowi menjabat sebagai presiden dua periode terpilih sebagai presiden dua periode terpilih sebagai presiden keselamat. Jokowi menjabat sebagai presiden dua periode terpilih,